Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam acara Wisdom yang Tuhan berkati Berlimpah-limpah Di bulan Februari ini ada 5 Hari Kamis Yang pertama saya mau memberikan dulu Kisi-kisi Mengenai pemilu Bapak Ibu Ada pilihannya bukan Hanya Presiden tetapi juga ada DPR, DPRD, T2, T1 Ada banyak Bapak Ibu Anda harus melihat Bagaimana kita disegarkan Dengan sebuah cara Untuk memilih Bapak Ibu Anda harus mengerti bahwa ini Memang dijalankan Indonesia setiap 5 tahun sekali Ada 4 minggu lagi saya bicara mengenai Hal-hal yang Anda mungkin Membaca, ada hal yang kurang tahu Anda siapkan saja bukunya, selatannya Anda akan belajar ini lebih lagi Bapak Ibu suruh sekalian Dalam waktu-waktu ini Saya berdoa Anugerah Tuhan limpah Dalam hidup Anda Anda yang punya masalah Bapak Ibu Masalah kesehatan Masalah ekonomi Masalah relasi Dan emosi Saya berdoa Tidak ada masalah yang membuat Anda mundur daripada Tuhan Tidak ada yang membuat Anda jauh daripada Tuhan Tidak ada yang akan membuat Memisahkan Anda dan Tuhan Anda harus mengerti bahwa Tuhan akan membereskan masalah itu Tuhan akan membereskan masalah-masalah ini Supaya hatimu tetap sama Tuhan Dan tidak akan undur Saya berdoa supaya Anda mengerti Hari-hari ini Berhati-hati dalam langkah Sehingga Anda tidak membuat masalah yang baru Saya berdoa Bapak Ibu Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah Tuhan akan memberikan kepada Anda Anugerah hikmat pengertian Supaya Engkau memilih satu hal yang baik Anda yang sudah memberikan doa Daya dan dana bagi kami Terima kasih Kami akan pakai untuk kerjaan Tuhan Dan anugerah Tuhan limpah Anda terima Bapak Ibu Hari ini Di bulan ini Mari Anda menjadi orang yang Mengerti Orang yang bijak Orang yang pandai dalam Tuhan Dan saya berdoa Anugerah Tuhan limpah Anda terima Shalom Shalom Bapak Ibu Seluruh sekalian Pemirsa di AUNAJOTA Channel Yang Tuhan berkati berlimpah-limpah Hari ini Saya akan membagikan Mengenai Bagaimana Pemilu Akan berlangsung di Indonesia Anugerah Tuhan limpah Kita terima Dan kita sudah menjadi Orang-orang yang diselamakan Tuhan Namun bagaimana Intinya Kalau kita Ingin mengacu Pada pemilu Bapak Ibu Singkat saja Dan cepat saja Saya ingin bagikan pada hari ini Bahwa Kita membuka firman Tuhan Bapak Ibu Dalam kisah Rasul yang pertama Ayat 21 Hari itu Pak Rasul Setelah kematian Daripada Judas Dan Pak Rasul Berkotbah Pak Rasul Kemudian berkumpul bersama Untuk menentukan Satu orang Yang akan menjadi Pengganti Judas Akan kita baca sebentar Bapak Ibu Ayat 21 Jadi harus tambahkan Kepada kami Seorang dari mereka Yang senantiasa Datang berkumpul dengan kami Selamat Tuhan Tuhan Bersama dengan kami Yaitu mulai dari Baptisan Yohanes Sampai pada hari Yesus terangkat ke sorga Meniakan kami Untuk jadi saksi Dengan kami Tentang kebangkitannya Lalu mereka mengusulkan Dua orang Yusuf sebut Bar Sabas Anda tahu Bershabah Itu adalah Bahasa Aramik Artinya adalah Bershabah Anak Dasabat Bapak Ibu Kenapa namanya Aneh seperti itu Ya itulah nama Bapak Ibu Disebut Bershabas Dan juga disebut Yusuf Dan Matthias Mereka Semua berdoa Dan berkata Ya Tuhan Engkau yang mengenal hati Semua orang Tunjukkanlah Kiranya Siapa yang kopi Dari kedua orang ini Untuk menerima jabatan pelayanan Yaitu kepada kerasul Dan tinggalkan Judas Yang telah jatuh ke tempat Yang wajar baginya Lalu mereka membuat undi Bagi kedua orang itu Dan Kita yang kena undi Adalah Matthias Dan dengan demikian Ditambahkan kepada Bilangan Kesebelas Rasul itu Bapak Ibu Saya mengerti Tanggal 14 Kita akan mempemilih Dalam pemilu Seorang presiden Dengan DPR DPD DPRD Dan Banyak Bapak Ibu Anda bertanya-tanya Apa yang saya harus lakukan Sebagai orang percaya Bapak Ibu Anda mengerti Kita ini orang percaya Orang Kristen Andalah orang yang Ditebus oleh darah Yesus Dan engkau hidup Dengan hidup Yang Tuhan mau Anda mengerti Bahwa dalam tahun ini Saya sudah mengatakan Pada Awal Januari Yang lalu Bahwa Anda harus Berhati-hati Dengan dua hal Yaitu Satu Dengan hal Yang Tuhan inginkan Bukan dengan hal Yang manusia lakukan Yaitu Baik dan jahat Yang Tuhan inginkan Hanya yang baik saja Yang plus saja Tidak ada minusnya Tetapi Kalau yang dari manusia Ada plus dan minus Anda harus memilah Dan Anda harus meninggalkan Yang plus dan minus Karena plus dan minus itu Bagaimanapun Satu hari nanti Anda pasti tinggalkan Bapak Ibu Sekolah Pasti Anda tinggalkan Rumah sakit Rumah Pelayanan Tetangga Anda Anda akan tinggalkan Anda kalau berkata Pak Saya itu sudah membangun Gedung besar Pak Untuk pekerjaan Tuhan Tapi Pak Ada biayanya Anda harus lakukan Tetapi Anda harus mengerti Itu juga Anda tinggalkan Di muka bumi Di sorga nanti Anda akan bertemu Dengan hal yang positif Semuanya Kasih positif Damestera positif Karunia positif Semua Sukacita juga positif Adalah hal yang Tuhan berikan Nah Bapak Ibu Dari sini kita mengerti Memilih adalah Merupakan Satu proses Lima tahunan Yang harus dilakukan oleh Indonesia Setiap lima tahun Ya seperti ini Bapak Ibu kondisinya Lima tahun lagi Akan terjadi lagi Dan lima tahun akan terjadi lagi Bapak Ibu Peristiwa adalah Peristiwa yang rutin Rutin Nah Anda harus mengerti Dalam peristiwa rutin ini Apa yang Anda harus putuskan Apa yang Anda harus lakukan Supaya Anda damai sejahtera Nah Firman Tuhan berkata Rasul-rasul Memilih Matias Mereka menambahkan Bilangan ke dalam Matias Kedalam dua belas rasul Sehingga penuh jumlahnya Untuk menjadi Rasul-rasul yang memberitakan Kesaksian tentang Tuhan Yesus Peristiwa itu adalah Bagus Peristiwa itu adalah Betul-betul yang Tuhan inginkan Tapi Bapak Ibu harus mengerti Menunggu adalah Waktu yang baik Anda mengerti Yang Tuhan pilih Anda akan melihat Peristiwa Dimana Stefanus mati Di peristiwa itu Anda melihat Ada seorang tokoh Yang Tuhan pilih Yang menggerakkan Rasul Paulus Akan Tuhan pilih Digerakkan Untuk pergi Memberitakan Kabar baik Sampai Ke negara-negara Sampai ke bangsa-bangsa Sampai ke pemerintah Bangsa-bangsa Dan rasul ini Tuhan yang pilih Bapak Ibu apakah Matias disalah pilih Tidak Matias adalah Seseorang yang dipilih Oleh Dewan rasul-rasul 11 rasul-rasul Bapak Ibu Itu adalah Pilihan manusia Tuhan menghormati Tuhan menghormati Pilihan itu Tuhan mengatakan Bahwa hal itu Bagus Hal itu baik Dan betul Dari 12 rasul ini Semuanya pergi Menginjil Dan mereka Akhirnya Meninggal Tetapi Anda harus mengerti Firman Tuhan mengatakan Mereka meninggal Semuanya Karena Kasih setia Tuhan Menyertai mereka Dan mereka Boleh Menikmati Hidup yang Indah Kelak Karena Anda tahu ya Bapak Ibu Kalau orang meninggal Akan masuk Kedalam Sebuah tempat Yang namanya Firdaus Nah Bapak Ibu Tetapi yang Tuhan pilih Adalah Paulus Pak bagaimana Ini kok begini Kacau Bisa begini Pak Anda harus mengerti Bapak Ibu Kita orang Indonesia Akan melakukan pemilihan Kita akan melakukan Satu pilihan Kita setiap Lima tahun Anda mengerti ini Bapak Ibu Ini yang harus Anda lakukan Anda berdoa Sama Tuhan Siapa yang Anda Pilih Gunakan Hak Anda Gunakan Sebuah Waktu yang Anda Anda Luangkan waktu Bapak Ibu Anda harus memilih Jangan Ah sudah saya pergi saja Jangan Bapak Ibu Anda harus memilih Anda luangkan waktu Anda berdoa Sama Tuhan Anda memilih Anda pergi Anda coblos Dan Anda memilih Siapa Pak Yang saya pilih Bapak Ibu harus Anda mengerti Siapa yang Anda pilih Anda harus mengerti Bapak Ibu Kalau Tuhan Mengatakan Apabila Tuhan pasti pilih Si A Si B Atau si C Ini pilihan Tuhan Tidak demikian Bapak Ibu Karena kita ada Dalam lima tahun Yang rutin Anda Kalau sudah Merasa Akan mencoblos Dan Anda pergi Ke TPS Hari itu Anda berasa Tuhan menuntun Anda Untuk mencoblos A Atau Anda Digerakan Tuhan Tuhan menggerakan saya Untuk mencoblos B Atau Anda Digerakan Tuhan Untuk mencoblos C Saya mau katakan Pilihan A B C Itu tidak salah Di mata Tuhan Bagaimana mungkin Pak Seseorang Memilih tiga Kan Tuhan maunya satu Tuhannya satu Kok orang Kristen Milihnya ada tiga orang Ini bisa kepilih Orang Kristen bisa kepicah Jadi tiga Tidak Bapak Ibu Orang Kristen Melakukan itu Karena adalah Dasar Kita adalah warga negara yang baik Warga negara yang baik Akan mencoblos Seperti Yang sudah ditetapkan Bapak Ibu Kalau Tuhan Berdoa Anda berdoa Pak Tuhan Dan Tuhan berkata Engkau harus memilih Sedangkan pada orang yang kedua Tuhan berkata Engkau harus pilih B Pada orang tiga Tuhan berkata Engkau harus pilih C Saya mau katakan Apakah Tuhan Hari itu Salah berpikir Salah memerintah Salah menyuruh Anda Jawabannya tidak Sebab Beberapa orang Mendapatkan Satu beban Dari Tuhan Supaya dia Menyokong Seseorang Supaya orang ini Melakukan Bagiannya Dan orang ini Harus berdoa Bagi pasangan Yang dia akan pilih itu Dia harus berdoa Sungguh kepada Tuhan Supaya pasangan ini Takut akan Tuhan Dan melakukannya Seperti kendak Tuhan Sedangkan bagi orang yang kedua Tuhan Mengatakan Pilih yang B Maka Orang itu Harus berdoa Bagi orang Kepada Tuhan Mengenai pilihannya Orang ini harus Didoakan Orang ini harus Dilakukan Sebuah Rubuatan Harus dilakukan Sebuah anugerah yang besar Supaya orang ini Hatinya melunak Bapak Ibu harus Mengerti Karena Tokoh-tokoh disini Tidak ada Yang orang Percaya Bapak Ibu Tidak ada orang Kristen Anda harus Berdoa Bagi tokoh A, B, dan C Anda harus Berdoa Semuanya Nah Bapak Ibu Kalau sudah Saya berdoa Kemudian Pilihan saya Salah Pak Itu kalah Pak Yang Pilihan saya Tidak kalah Pak Berarti Tuhan itu Tidak senang dong Dengan kesalahan Berarti saya itu Salah milih Berarti Tuhan Tidak enak saya Ada disini Tidak Bapak Ibu Tuhan mengatakan Engkau pilih A Engkau pilih B Engkau pilih C Ada tanggung jawab Dalam pilihan-pilihan Tersebut Atau Engkau mencoblos A Mencoblos B Mencoblos C Ada tanggung jawab Yang Tuhan berikan Kepada Anda Supaya Anda Mau sungguh-sungguh Berdoa Bagi A Bagi B Atau bagi C Bapak Ibu Anda mengerti Disinilah Anugerah Tuhan Bekerja Bapak Ibu Ini kita adalah Satu bangsa Kita berdoa Ada keamanan Ada sejahtera Ada takut Akan Tuhan Kedamaian Turun Atas bangsa ini Bapak Ibu Itulah Fungsi Orang-orang Percaya Orang Kristen Yang ada Di Indonesia Orang Kristen Tidak kemudian Mendukung A Dan menjelekan B Dan menjelekan C Mendukung B Menjelekan A Dan C Atau menjelekan C Menjelekan A Dan B Tidak Orang Kristen Tidak terpengaruh Dengan Itu Kita memilih Karena kita Percaya Tuhan Yang memberikan Adil Setia Dan adil Kita sedang Menjelekan bagian kita Sebagai warga negara Bapak Ibu Anda hari ini Memilih Anda mencoblos Pilihan itu Ada tanggung jawab Untuk Anda berdoa Bagi pilihan tersebut Kalau saya Sudah pilih Dan kalah Pak Saya tidak harus berdoa Bagi yang menang dong Anda salah Karena pilihan Anda Siapapun Siapapun Yang sudah menang nanti Anda harus berdoa Bagi yang menang Bapak Ibu Orang Kristen Adalah orang Yang sungguh-sungguh Mengerti Cerita mengenai Pilihan-pilihan Yang Tuhan berikan Dalam hidup ini Nah Bapak Ibu Saya berdoa Bapak Ibu Sudah mengerti Sungguh Anda sudah mengerti Bagaimana memilih Dan orang Kristen Ini Anda harus mengerti Sebetulnya Sebetulnya Tuhan menghendaki Tuhan menginginkan Tuhan ingin Supaya orang Kristen Itu tidak saling Untuk menyalahkan Satu sama lain Kalau yang A Menyalahkan yang B Yang C Yang memilih B Menyalahkan A Dan C Yang memilih C Menyalahkan A Dan B Rusak semua Bapak Ibu Kita orang percaya Kita memegang teguh Satu prinsip Bapak Ibu ingat Kalau sebuah pemilu Pasti ada katanya Luber Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan adil Bapak Ibu Ada kata rahasia Di sana Apa arti kata rahasia Rahasia Artinya Adalah Anda Memegang teguh itu Sampai Kebilik suara Bapak Ibu Jadi orang Percaya adalah Orang yang mengerti Pak Saya ini Cenderung Tidak suka Sama Calon A Calon B Calon C Karena mengikuti kriteria Seperti ini Salah Anda berdoa Kalau Anda melihat Ada calon Yang cenderung Dalam gerakannya Apakah sungguh-sungguh Atau tidak Sadar Atau sadar sedikit Salah Anda berdoa Disinilah letak Kekuatan orang percaya Yang pertama Anda dengan rahasia Memilih Anda tidak berita Kepada orang-orang Aku memilih ini Aku memilih ini Kalau Anda Menjadi partai Ya Anda Pasti akan seperti itu Bapak Ibu Ini saya Bicara kepada Anda Para pemirsa sekalian Yang tidak Menganut Cara partai Yang tidak Tergabung Dalam partai Yang tidak Menjadi Anggota partai Bapak Ibu Kalau sudah partai Ya bebas sajalah Itu masing-masing saja Karena mereka berdoa Untuk pasangannya Sudah pasti Bapak Ibu Kita sebagai Pemilih-pemilih Yang ada di masyarakat Satu Gunakan hak pilih Anda Dimasuk ke bilik Bapak Ibu Itu bagus ya Yang kedua Anda memegang Teguh rahasia Dan melakukannya Berdua bersama Dengan Tuhan Bapak Ibu Anda mengerti ini Dan pilihan Anda Tidak akan pernah salah Kalau Tuhan mengatakan Kalau Tuhan mengatakan Aku memilih Misalnya satu orang Tokoh A, B, atau C Satu tokoh gitu ya Berarti Semua orang Kristen Akan memilih itu dong Tentu tidak kan Bapak Ibu Tidak Karena orang ini Disini ada orang Kristen Sini ada orang Kristen Sini ada orang Kristen Itu dipakai untuk menjaga Langkah mereka Jadi sebetulnya Peran orang percaya Dalam pemilihan Adalah menjaga Tokoh ini Untuk berjalan Sesuai dengan Kendak Tuhan Dan Tuhan Ingin terjadi apa Terjadilah Bapak Ibu Kita berdoa Bangsa ini Pak Mursa terah aman Kita berdoa Indonesia akan diberkati Berlimpah-limpah Di tahun ke depan Kita akan menjadi Bangsa yang semakin maju Tapi ingat Akhir jaman Sudah berlangsung Dari sejak lama Kita harus berpegang Sambil Anda melihat Anda berdoa Anda bekerja Untuk makmur Indonesia Anda harus ingat Akhir jaman Itu dekat Dengan kita Setiap saat Tuhan berkata Aku datang segera Oleh karena itu Dalam pemilihan ini Bapak Ibu Dalam pemilu kali ini Ada dua cara Yang pertama Anda boleh memilih Siapapun Anda berdoa Minta hikmat Kalau Anda berkata Aku gak rasa Gak serak sama ini Hati yang Kau gak serak sama itu Memang hati itu Tidak Tuhan bawa ke sana Tuhan bawa kepada orang yang serak Tapi kalau orang berkata Saya serak kau sama yang ini Yang serak Aku gak serak Bapak Ibu Itu adalah cara Untuk kau Berdoa Bagi Orang itu Kepada Tuhan Yang kedua Anda harus mengerti Waktu Anda masuk Anda akan membawa Pesan Tuhan Adalah sejahtera Senantiasa Yang ada di muka bumi Yang akan tertinggal Bapak Ibu Yang ada semuanya Akan tertinggal Peristiwa rutin Akan selesai Kita akan menyongsong Sesuatu yang Tidak rutin Sesuatu yang Tidak terjadi Di muka bumi Kita menyongsong Yang ada di sorga Firman Tuhan ini Ya dan amin Sebab Tuhan berkata Akulah Penguasa Akulah Pemilik Kehidupan Yang engkau punya Bahkan siapapun Yang punya Sebab Mesias Tuhan Dius Kristus adalah Raja Satu-satunya Yang menguasai Semua orang Di muka bumi Anda berdoa ini Supaya sejahtera Hidup Anda Dan roh kudus Akan memperlati Anda Sekalian Terpujilah nama Tuhan Kekal sama lamanya Kita berdoa Bapak Ibu Bapak Engkau yang memberikan Umatmu sejahtera Supaya mereka Boleh menentukan Pilihan Dan mereka Menjaganya dalam doa Sehingga semua Yang dipilih nanti Akan menjadikan Indonesia Semakin baik Dan semakin baik Sambil kami menjaga Anugerah Tuhan Dalam akhir jaman ini Kami mengerti Semua sedang Disiapkan Untuk menjadi Musuh kami Untuk menjadi Langkah kami Di hambat Tetapi kami mengerti Bersama dengan Tuhan Kami akan terus maju Sampai Engkau datang Kali yang kedua Terpujilah nama Tuhan Kekal selama lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya Boleh berkata Amin Kita berdoa Bapak Ibu Berkat Bapak Anak-anak Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Turun dalam hidup Anda Dan saya Hari ini Berlimpah-limpah Oleh karena Pernan Tuhan Dalam hidup ini Dan Tuhan Jadikan engkau Berhasil Dalam segala yang engkau Buat Terpujilah nama Tuhan Kekal untuk selama lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya Boleh berkata Amin Jangan tunda menerima Yesus Hanya Yesus Yang sanggup Melepaskan Anda Dari kesalahan Dan dosa Selalu ada waktu Bagi dia Tetapi tidak selalu Ada waktu bagi Anda Mari Ikuti saya Mengucapkan doa berikut Dengan yakin Tuhan Yesus Ampuni semua Kesalahan Dan dosaku Saat ini Dengan sadar Dan rela Aku mengundang Engkau Sebagai Tuhan Raja Dan Juru Selamat Hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Untuk nama ku telah dicatat Dalam kitab kehidupan Amin Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.